Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman bercinta satwa Keluarga primata memiliki banyak anggota Namun biasanya dibagi menjadi jenis kera besar, monyet, dan lemur Kita kesampingan jenis monyet serta lemur dan fokus kepada jenis kera besar Kera besar adalah jenis primata yang tidak memiliki ekor Anggotanya adalah gorila, simpanse, orang utan, dan bonobo Beberapa pihak bahkan memasukkan manusia ke dalam anggota kera besar Tapi siapa juga yang mau disamakan dengan para kera Secara fisik, anggota kera besar memang terlihat agak mirip dengan manusia Mungkin rupa mereka lebih mirip manusia berubah ketimbang manusia modern Dalam video kali ini, admin akan membahas perbandingan di antara 4 anggota kera besar Dan di akhir video, kita akan menemukan siapa yang paling hebat berdasarkan data yang kita bandingkan Tapi sebelum lanjut, jangan lupa bantu subscribe channel Dunia Penatang Liar Perbandingan Fisik Sekilas, bentuk fisik mereka hampir sama dengan perawakan yang mirip manusia Memiliki bulu tebal di seluruh tubuhnya Dan memiliki tingkat kecerdasan di atas rata-rata Bonobo disebut pula dengan simpanse kerdil Karena fisiknya yang sangat mirip simpanse Berat tubuh rata-ratanya sekitar 30 kg Tingginya sekitar 70 cm Sementara jika berdiri dengan 2 kaki Maka tingginya mencapai 1 meter Sementara simpanse memiliki berat tubuh di kisaran 70 kg Tingginya sekitar 1,7 meter saat berdiri dengan 2 kaki Gorilla memiliki berat antara 100 hingga 200 kg Tingginya antara 1,4 hingga 1,8 meter Ketika berdiri dengan 2 kaki Tingginya mencapai 2,6 meter Orangutan memiliki berat tubuh mencapai 100 kg Tingginya sekitar 1,4 meter Dari ukuran fisiknya, gorilla adalah yang terbesar Orangutan di posisi kedua Simpanse di posisi ketiga Dan Bonobo adalah yang paling kecil Perbandingan kecepatan Kecepatan simpanse sekitar 40 km per jam Kecepatan Bonobo hampir sama dengan simpanse di kisaran 40 km per jam Gorilla bisa mencapai kecepatan hingga 45 km per jam Sementara orangutan cukup lambat Kecepatannya hanya di kisaran 6 km per jam Gorilla adalah yang tercepat Bonobo dan simpanse di posisi yang sama Sementara orangutan di posisi terakhir Perbandingan suara Suara mereka hampir sama Tapi gorilla memiliki suara yang keras Dan terdengar hingga jarak 3 km Mereka juga bisa mengeluarkan suara lain Ketika menepuk dadanya Simpanse ada di posisi kedua Dengan suara yang bisa terdengar hingga jarak 1 km Bonobo ada di posisi ketiga Dan orangutan ada di posisi terakhir Perbandingan kekuatan gigitan Kekuatan gigitan gorilla mencapai 1300 PSI Rahang mereka sangat kuat Dan mampu merembukkan beberapa benda keras dengan mudah Sementara simpanse Bonobo Dan orangutan Admin tidak menemukan data yang valid Tentang kekuatan rahang mereka Jadi terpaksa ketiganya berada di level yang sama Perbandingan kemampuan berenang Kemampuan kera besar di dalam air cukup buruk Simpanse merupakan kera besar dengan kemampuan berenang yang paling baik Mereka beberapa kali terlihat bisa berenang bersama manusia Orangutan juga bisa berenang Mereka juga bisa berenang meski kemampuannya tidak terlalu baik Sementara gorilla sepertinya tidak bisa berenang Apalagi bonobo yang habitatnya jauh dari perairan Simpanse ada di posisi pertama Diikuti orangutan Gorilla dan bonobo di posisi terakhir Berbandingan kecerdasan Kera besar adalah hewan yang memiliki kedekatan dengan manusia Mereka tentunya pintar dan memiliki kecerdasan di atas rata-rata hewan lainnya Mengutip laporan dari Discover Magazine Orangutan ternyata memiliki kecerdasan yang paling tinggi Mereka bisa mempelajari banyak hal dengan cepat Orangutan juga bisa berinteraksi dengan manusia Salah satu buktinya adalah ketika orangutan melakukan parter dengan manusia Dalam sebuah video yang diunggah oleh channel Rambel Viral Seorang pengunjung kebun binatang memberikan kacang kepada orangutan Dan orangutan itu memberikan pisang kepadanya Yang kedua adalah simpanse Soal kecerdasan, sepertinya simpanse tidak kalah jauh dengan orangutan Mereka bisa diajari dengan mudah Dan bahkan bisa hidup seperti manusia Di posisi berikutnya adalah bonobo Mereka sudah pintar dari sononya Terbukti dengan cara hidupnya yang cukup unik Mereka memiliki kehidupan sosial yang damai Dan bisa menggunakan beberapa alat untuk mencapai tujuannya Yang terakhir adalah gorila Mungkin sifat mereka yang agak pemalu Membuatnya kurang begitu pintar Jika dibandingkan dengan saudaranya Perbandingan kelompok Kelompok bonobo adalah yang terbaik Kelompoknya dipimpin oleh betina Kehidupan sosial mereka sangat damai Jika ada keributan, maka penyelesaiannya dengan perkawinan Jarang sekali ada bonobo yang bergelahi untuk memperbutkan sesuatu Kelompok simpanse dipimpin oleh sekor bejantan Bukan selalu yang terkuat Tapi bejantan dengan dominasi yang paling besar Ketika sekor bejantan bisa mengatur anggotanya Maka ia akan dianggap sebagai pemimpin Sepertinya simpanse adalah hewan yang mengutamakan sikap ketimbang kekuatan Gorila memiliki kelompok seperti halnya hewan lain pada umumnya Biasanya sekor bejantan terkuat memimpin kelompok Dengan anggota berupa beberapa betina dan anak-anak mereka Orangutan adalah kerabesar yang jarang hidup dalam kelompok Mereka sering terlihat hidup solitar dan jarang berkumpul Meski hubungan sosial mereka cukup baik Dalam hal kelompok, bonobo ada di posisi pertama Simpanse kedua Gorila ketiga Dan orangutan yang terakhir Perbandingan makanan Semua kerabesar adalah omnivora Simpanse memiliki banyak jenis makanan Mereka memakan buah, daun, dan beberapa jenis tanaman Mereka juga memakan serangga Telur, madu, hewan kecil, hewan sedang Dan dalam momen tertentu Mereka bahkan menjadi kanibal Bonobo memiliki menu makan yang hampir sama dengan simpanse Termasuk kasus kanibalisme yang kadang terjadi Sementara orangutan Makanan utamanya adalah buah Mereka juga memakan berbagai jenis tanaman Terkadang mereka memakan serangga, ikan, dan bahkan kukang Sedangkan gorila Meski memiliki taring dan gigitan kuat Tapi mereka lebih menyukai buah dan daun muda Gorila hanya sesekali memakan serangga atau makanan lainnya Dari jenis makanannya, simpanse nomor satu Bonobo mengikuti di belakangnya Orangutan di posisi ketiga Dan gorila di posisi terakhir Berbandingan pesaing Bonobo hidup di habitat yang cukup jauh dari para pembangsa Mereka mungkin hanya mewaspadi buahnya ketika mendekati perairan Satu-satunya hewan yang mengacam keselamatan gorila adalah macan tutul Sementara simpanse harus berhati-hati dengan singa, macan tutul, elang martial, dan ular biton Sedangkan orangutan harus menghadapi harimau, buaya, macan dahan, dan anjing liar Dari persaingannya, Bonobo yang paling aman Gorila di posisi kedua Simpanse di posisi ketiga Dan orangutan di posisi terakhir Perbandingan hubungan dengan manusia Dari keempat kerah besar itu Simpanse adalah jenis yang paling bersahabat Mereka bisa dijenakan Dan bahkan bisa hidup seperti manusia Di posisi kedua ada orangutan Mereka bisa diajari banyak hal Dan memiliki kedekatan yang baik dengan manusia Di posisi ketiga ada Bonobo Sebagian bisa dijenakan dan hidup berdampingan dengan manusia Dan gorilla ada di posisi terakhir Dengan hubungan yang kurang begitu harmonis dengan manusia Dari perbandingan yang ada Maka hasilnya Gorila mendapatkan 25 poin Orangutan mendapatkan 20 poin Simpanse Bonobo mendapatkan 23 poin Dari hasil perbandingan yang ada Ternyata kerah besar yang terhebat Adalah Simpanse Diikuti gorilla Bonobo Dan yang terakhir adalah orangutan Itulah sedikit informasi Tentang urutan kerah besar terhebat Dari beberapa perbandingan yang ada Semoga bermanfaat Makasih sudah nonton Mohon maaf jika masih banyak kesalahan Terima kasih telah menonton Terima kasih.